Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat teks itu mengikuti sesuai objek yang kita bentuk ya biasanya kita lihat di koran-koran, di majalah dan sebagainya. Nah disini pertama kita buka dulu inskipenya seperti biasa kemudian untuk artboardnya disini saya akan gunakan dengan ukuran 1000 kali 1000 piksel. Nah seperti ini kita kasih backgroundnya warna putih lalu kemudian kita akan cari objek yang akan kita jadikan sebagai referensinya. Nah disini saya akan ambil gambarnya sepatu yang telah kita buat kemarin. Disini kita klik menu file lalu kita klik import ya lalu kita cari disini download. Nah disini karena gambarnya sudah saya sediakan tinggal kita pilih disini ya kita cek gambarnya disini. Nah kita kita open disini kemudian kita kecilkan ya kita skill kita bawa ke samping seperti ini Nah biar gambarnya agak sedikit lebih keren ya kita masukkan disini kemudian kita akan buat frame-nya disini Nah teman-teman nanti tinggal kasih sendiri bisa dikasih seperti orang dialog dan sebagainya. Disini saya akan buat segi 4 saja ya ini kita duplikan aja kemudian kita kasih stroke warna hitam agar nampak perbedaannya. Kemudian pilnya kita hilangkan seperti ini. Lalu kemudian kita tekan control dan shift kita kecilkan seperti ini. Nah ya sekarang kita akan membuat text-nya nanti mengikuti objek yang disini kemudian kita akan bentuk dulu sepatunya disini kita gunakan draw bezier kita lengkukkan seperti ini ya Nah untuk ini tinggal teman-teman diatur saja ya tergantung dengan objek yang kita jadikan sebagai acuan Nah disini kita klik kita klik dan kita potong disini nah ini fungsinya adalah kita untuk membentuk si kotak ini putus ya kita klik ya lalu kemudian kita pergi ke part lalu kita different disini nah maka sudah hilang seperti ini kalau misalnya kurang rapi tinggal teman-teman diatur saja seperti ini ya nah seperti ini karena ini contoh saja jadi tidak perlu kita rapi-rapi ya kita buat seperti ini kita tarik ya lalu kita tarik lagi ke sini dan mungkin cukup seperti ini lalu yang berikutnya adalah kita akan cari teksnya nah disini saya akan gunakan salah satu berita disini ya di situsnya namanya di merdeka.com ya nah disini kita akan cari merek sepatu nah ini adalah bla 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 tinggal kita copy disini ya kita copy mungkin sampai disini nah kita klik kanan kita copy lalu kita pergi kineskipnya tadi dan disini bisa kita cek ya di bagian ini teksnya kita tinggal paste saja disini nah ini kan panjang nih nah kita akan bawa teks ini masuk ke dalam frame yang ada disini caranya adalah pastikan di teks ini masih terpilih lalu kemudian kita tekan shift kita pilih frame yang telah kita buat tadi lalu kita pergi ke menu teks lalu kita pilih disini flow into frame jadi kita masukkan ke dalam frame nya kita klik boom nah maka sudah masuk seperti ini kemudian tinggal kita besarkan saja teksnya ya untuk teksnya mungkin kita kasih angka 18 kita control dulu seperti ini lalu kita kasih 18 hop nah maka dia sudah pindah seperti ini nah mungkin kalau terlalu besar ya atau sedang lah ya kita block semuanya disini oke kita block semuanya lalu kemudian ini kita spasinya antar barisnya kita kecilkan saja disini 1,5 misalnya nah ini dia berpindah sini teman-teman ya nah seperti ini lalu kemudian ya tinggal kita setting-setting saja dan kalau sudah selesai seperti ini ya kita pilih frame tadi ini ya kita pilih frame nya tekan shift pada keyboard kita hilangkan stroke nya nah seperti ini selesai ya nah sekarang kita akan coba panjangkan dulu ya background nya kemudian disini kita kasih shadow di bawahnya kita kasih warna hitam kita blur seperti ini nah jadi ya nah seperti ini lalu berikutnya tinggal teman-teman nanti dihiasin saja mungkin kasih frame apa gitu ya bisa di setting saja bisa diatur baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silakan klik like share dan juga subscribe subscribe sebagai dukungannya karena channel ini akan membahas sekitar dunia desain yang menggunakan software open source baiklah saya Indra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati